Halo Halo guys balik lagi di channel Gua Hendrik JV kali ini kita akan mulai belajar lagi trading di indodax ya guys Nah di sini kita cari market-market yang bagus ya kayak klik ini aja nih karena kita pakai modal pakai di Indonesia jadi DR kalau kalian mau pakai USDT juga bisa silakan seterah Oke market hari ini banyak banget ya dari kemarin tuh banyak banget anjlok parah dan jelek-jelek menurut gua ya ini tiga harinya kalian bisa sendiri 3D ini tiga hari lihat merah ini turun banget anjlok cuman disusul oleh candle hijau dan candle doji doji nah disini masih kayak bimbang kita lihat di satu harinya lihat nih disini masih kayak bimbang ya kalau lihat di fullnya kita lihat Oh ini tinggal ganti aja disini satu hari jadi kalian tradingnya di HP ya guys ya biar bisa udah ngikutin gua Oke disini marketnya belum ada konfirmasi ya nih disini beberapa konfirmasi yang menunjukkan dia mau naik gitu karena disini masih kayak sideways jadi masih ngebot sideways nih belum jelas polanya mau kemana arah marketnya ya jadi kita nggak usah berapa ngosah sampai lama banget kita bacar market karena gua udah siapin sebelumnya market yang menurut gua cocok tapi disini cuma ada beberapa doang sih yang cocok ya cuman ada satu sama dua nih ada algo sama apa ya HP algo apa nih nah di di algo kita lihat dulu ya guys kita baca market algo karena enggak banyak market atau crypto yang marketnya tuh bagus untuk kita tradingkan harian ya beda lagi kalau kalian mau trading di lama gitu di sini satu harinya kita udah nemu konfirmasi ya di sini dan di sini support sebelahnya udah ditembus yang di sini ini support nih candle hijau dan merah dan ini konfirmasi yang support sempurna antara candle merah yang informasinya pelemahan dan hijau informasinya kenaikan oke ya kita fullin aja dulu ya gedein biar kalian bisa baca arah marketnya bareng-bareng kita ubah ke satu hari nah disini lebih jelas nih guys nah kita lihat informasi candle-nya dulu disini informasi candle-nya ada candle hijau yang panjang yang sungguh diatas berarti arah bacanya dia informasinya kenaikan dan disusul support sebelahnya udah ditembus dan di sini dia membentuk super sempurna karena dua candle yang berbeda warna searah ya yang merah sebuah panjang di bawah berarti informasinya ke naikkan nah lihat nah paling nanti take profitnya kita di sini nih resisten ini untuk sementara ya nanti kalau ketika udah nyampe sini kalian jual ketika udah jual ketika udah tembus eripan resisten sesuai serius support ini yang hijau mau merah eh resisten ya eh resisten so sorry ya ini resisten udah tembus ini resisten kedua pertama nih nah disini kalau resisten resistennya ditembus oleh candle hijau ini berarti kita nanti udah pas udah nembus kita bisa beli lagi dan kalau mau jual lagi di resisten ini Oke kita lihat di satu mana sih kita lihat di empat jamnya ya atau dua tiga day tiga harinya bagus enggak Oke tiga harinya juga bagus ya di sini udah ditembus juga meskipun disini ada resisten kita lihat empat jamnya empat jamnya juga juga di sini bagus ya jadi dia sampai sini nih kita langsung open sell atau jual nih produknya itu buat algo lumayan bagus kita cari lagi di apcoin di apcoin empat bagus kayaknya Ayo kita lihat nah disini kita ubah aja full ya Jadi kalau kalian pakai laptop juga boleh silahkan sama aja kok caranya kita coba ada di satu harinya kita baca informasi kendalnya disini emang lagi downtrend parah udah kelihatannya tapi kita cari konfirmasi nah disini ada konfirmasi support yang belum jadi nih ini supportnya ini karena hijau ini mau jadi candle kekuatan kenaikan atau malah dia bakalan balik lagi sini kita nunggu ya kalau kalian mending nunggu candle yang ini selesai dulu ya biar dia ngebentuk support sempurna nah ini udah saran di candle merahnya udah informasinya kelemahan udah lemah informasinya ini juga kendali merah yang lemah dari sini tapi ada resisten nih Oke kita coba di empat jamnya wawah empat jamnya malem muncul candle overlord ya Oke disini terjadi sideways kita coba di tiga hari Hai tiga harinya malah bagus sih menurut gue ya tiga harinya cuman disini ada support yang mengganggu dia untuk kenaikan Oke untuk tiga harinya bagus satu hari Hai satu hari juga bagus ya Hai jadi bingung nih Ayo kita lihat dulu deh ke samping udah ada ini ya tadi apa namanya ya tadi kalau gue ya Oh kalau gue jadi gini nih kalau kita pilih pilih mark ketemu koin kripto yang sama-sama bagus cuman tadi supportnya belum jadi aja nah disini udah malah di jalanin ini ibaratnya kendalnya yang tadi kalau kena sempurna tuh jadi lebih baik kalian menunggu candle yang ini yang berjalan itu udah selesai nih kayak gini nah ini nih tuh tapi disini ini sama-sama kuat sih menurut gua kita lihat deh tuh dan masih jauh ya jarak itu informasi kenaikan gini kayaknya lebih kuat disini ya karena ini support pertama support kedua support ketiga ini nggak saling menembus nih guys takutnya digini ke atas nanti dia ke atas lagi baru ke bawah lagi itu sih gua tuh takutnya ngebentuk pola yang seperti itu dan ini juga candle hijaunya juga nah lihat tuh nah bisa lihat tuh udah ngebentuk pola ya oke seperti bakal ngebentuk pola baru ke atas Oke kita open posisi disini ya guys karena Hai sebelumnya kita tadi mana algo ya tadi apa sih algo ya kita beli dulu deh nanti gua jelasin ya Hai logo kita beli modal limit order ganti dengan instant order di sini kita beli 11.000 aja ya guys nah disini buat belajar-belajar nih sama-sama belajar kita ya kita beli ada biaya administrasi atau fee-nya sebesar 0,51 persen kita beli Hai Bek Nah kalian bisa lihat di fun atau nih di walet ini bisa cek nah jadi berkurang ya sebesar 400 perak ya ada fee-nya jadi kita cuman ada 10.686 jadi kenapa sih gua open posisi di algo karena lebih meyakinkan di algo emang tadi juga si apa juga lebih meyakinkan cuman belum terlalu kena gitu feeling gua belum kena gitu nih taruh nih kita baca di satu harinya aja deh satu harinya kalian bisa lihat ya menembus di sini kenapa gua percaya karena lihat support pertama ini nggak bisa ditembus oleh support ke-2 berikutnya juga support ketiga jadi mungkin gua di sini lebih ada pendukung-pendukung uang yang menguatkan ibatan nih kalau dengan sanggup ke atas enggak mungkin langsung jempol ke bawah ibatan gitu ya kan karena ada support support ini jadi kalau meskipun ke bawah lagi dulu baru dulu ke atas dulu baru dia baru nembus biasanya pola trend tuh kayak gitu Nah di sini juga udah ada resisten nanti kita sampai sini nih jadi profitnya terlalu kecil nggak terlalu gede aja kita jual pasti ada di resisten ini ke dalam hijau ini nih nah ini berjalan ini kalau udah berjalan sini sampai resisten kita jual setelah jual ternyata dia udah menembus nih nanti baru kita beli lagi dan kita jual di resisten ke satu yang ini jadi gitu triknya Nah kalian bisa lihat lagi di empat jamnya nah di empat jamnya juga lagi ada kenaikan tool kalian bisa lihat sendiri kan resistennya juga masih agak jauh dan candle yang ini sebelumnya nih juga informasinya kenaikan yang sangat kuat dan ini jadi pembatalan harga nih support sempurna juga termasuknya Oke lihat udah mulai nggak bentuk pola juga di sini nih sang seharusnya dia turun anjil ke bawah tapi disini mengobat pola baru ke atas uptrend Oke mungkin nanti kita videoin lagi setelah dia profit ya kita sambungin sama video ini lagi nanti kalau udah profit gue kasih tahu Oke ternyata enggak berapa lama dia udah profit ya guys kalian bisa lihat sendiri di sini dengan modal 11.000 kita udah profit dan bener kita membacara marketnya juga bener ya jadi kita lihat dulu kita cek kemarin kita beli di algo ya Nah terlalu lihat dulu di algo nah bener ya di sini dia mau naik lihat tuh udah ada kenaikan disini kita full dan dikit lagi tuh lihat udah mulai kalau di 15 menitnya dia mau naik ke atas ya udah ke atas banget serta di empat jamnya juga udah hampir menyentuh resisten nih jadi kalian harus bener-bener harus pantau lah karena dia lagi udah mau yang menyentuh si resisten sebelahnya pilih tuh lihat nih itu kan bisa lihat tuh candle yang ini kita terlihat perposisi setelah ini dan bener dengan ke atas nah hati-hati nih udah dekat udah mulai dekat di resisten sebelahnya jadi disini kalau udah agak dekat mending karena lihat udah ada resisten kalian juga disini ya udah menyentuh jual dulu jadi ketika udah menembus resisten ini kalian beli lagi udah udah sampai sini kalian tinggal jual lagi itu caranya triknya biar kalian tuh nggak nyangkut lama gitu ya kan Oke kita lihat di sini nanti kalau kalian mau jual ya jual aja nanti kayak gitu triknya tuh udah 300 tuh udah hampir 400 ya udah naik tuh jadi tadi 200 udah profit lagi tuh 11354 profitnya di algo lumayan lu Aduh kita lihat satu harinya Oke ya di sini kalian bisa jual ya udah mau mendekati kita resisten kalian bisa klik jual klik 100% jadi setelah kalian kalian mau nunggu berisi tempat apa-apa jadi yang penting gue udah ngasih tahu ke kalian kalau yang kita baca arah marketnya tuh betul gitu ya kita lihat 100 kita jual aja kita banget Oke nah betul ya di kita diterima tentang yang baik jadi hari ini kita udah profit dan bener arah kita udah baca arah marketnya juga dengan bener dan mungkin segini aja yang bisa gue stop kalian jadi kalau kalian mau ada pertanyaan kalian nggak paham kalian tinggal demigek gue yang digit V ada di link deskripsi atau bisa tanya langsung di kolom komentar video ini dan kita sama-sama belajar dari nol Oke sampai jumpa di next video selamat menikmati